Intro Halo CSCSGO Bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Baiklah kali ini Gua akan meringkas perjalanan band Bernama True Style Mereka adalah band hardcore Punk modern yang dianggap Kembali membangkitkan genre hardcore Yang mulai tenggelam Oke CSCSGO Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Bat 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 Akan kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Seair kesonian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apre membarah Dengan asap bermakna Marilah lapat Cari kenyataan Marilah lapat Cari kenyataan Terima kasih Berjalan bersamaku Berjalan bersamaku Terima kasih Terima kasih Sini Sini dibuka oleh seorang pria Bernama Brandon Yates Atau yang lebih dikenal sebagai Brandon Ia merupakan anggota dari skena hardcore Amerika Yang sedang berkembang di kalangan anak muda Saat itu Ia juga menjadi drummer di band hardcore yang didirikan di tahun 2007 Di sisi lain Brandon memiliki sahabat sekaligus tetangganya Yang memiliki kemampuan bermain gitar Dan keduanya sering terlihat nongkrong bersama Untuk membicarakan isu politik sampai perkembangan musik dunia Kemudian Ketika Brandon sedang menghadiri acara hardcore di Los Angeles Ia tak sengaja Bertemu dengan teman sekolahnya bernama Daniel Feng Hingga Menjalin komunikasi yang sangat erat Dan nongkrong bersama di setiap akhir pekan Meski jarak rumah Daniel jauh dari tongkrongannya Namun ia tetap datang Karena sejak dulu Dirinya sangat hormat kepada Brandon Yang dikenal Ramah dan sangat membenci aksi pembulian apalagi rasisme Hal itu Membuat ia ingat saat Daniel masih sekolah Melihat Brandon berkelahi dengan teman sekelasnya Perkelahian tersebut Dipicu karena Brandon Membela siswa lain yang sedang dibuli habis-habisan Walaupun Brandon akhirnya mendapatkan skorsing dari sekolahnya Tapi ia tidak menyesal karena menurutnya Hal tersebut merupakan tindakan yang benar Menurut Brandon Jika aksi pembulian di sekolahnya didiamkan Maka korban buli akan dikucilkan Yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan nekat Yaitu bunuh diri Maka dari itu Ia akan melakukan apapun untuk membela korban bulian Walaupun ia sendiri tidak mengenal dengan korbannya Di periode tersebut Tepatnya di tahun 2010 Brandon memutuskan untuk keluar dari band sebelumnya Karena ingin mencari pengalaman baru Seperti membentuk band sesuai keinginannya Karena itu merupakan mimpi terbesarnya Menurutnya Jika ia terus berada di dalam band sebelumnya Sebagai drummer Karir dan kreatifitasnya tidak bisa berkembang Karena ia ingin menyalurkan keresahannya Melalui lagu-lagunya Agar karyanya bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia Beberapa minggu kemudian Setelah Brandon resmi keluar dari band Ia bersama Brady Merilis demo di garasi rumahnya Dengan menggunakan alat seadanya Lalu saat mendengar hasilnya Brandon yang sangat terkesan Kemudian mengajak Brady Untuk mendirikan band yang ia sebut sebagai Transstyle Dan meminta Daniel Feng Untuk bergabung hingga mulai melakukan sesi latihan Setelah tiga minggu mereka fokus latihan Dan menulis lagu sendiri Brandon lalu merekrut French Lion Yang merupakan teman baiknya Kemudian ia juga merekrut seorang gitaris 2 Agar musik mereka terdengar jauh lebih kompleks Dan berbeda dengan band hardcore pada umumnya Walaupun saat itu ketenaran hardcore tidak sebesar era 90an Tetapi Brandon sangat optimis Jika bandnya bisa membangkitkan kembali skena hardcore di Amerika Yang mulai tenggelam Setelah itu Mereka melakukan pertunjukan pertamanya di acara komunitas Dengan formasi Brandon pada vokal Brady pada gitar utama Sound Colin pada gitar 2 French Lion pada bass Dan Daniel Feng pada drum Dalam pertunjukan tersebut Mereka tampil beringas dengan menampilkan musik hardcore punk Yang sangat agresif Karena hal itu Membuat mereka Mulai menjadi pusat perhatian Sampai didolakkan oleh para remaja Pada tahun 2011 Mereka merilis EP pertamanya Yang disambut baik oleh para kritikus musik Secara musikal Mereka menampilkan musik hardcore punk Dengan lirik yang menceritakan kehidupan anak muda dan para remaja Setelah itu Mereka lalu menyerahkan proposal ke beberapa promotor acara Agar mau membuatkan mereka pertunjukan Namun mereka Malah direndahkan dan dianggap remeh Karena mereka dianggap sebagai band baru yang tidak memiliki kemampuan Hal itu Membuat Brandon sakit hati hingga ia bersumpah Untuk tidak akan berhubungan dengan promotor tersebut Bahkan Jika bandnya sudah terkenal dan memiliki nama besar Ia tidak mau tampil di acaranya Walaupun dibayar dengan jumlah uang yang sangat besar Beberapa bulan kemudian Mereka akhirnya melakukan tour ke New York dan Los Angeles Setelah menjalin kesepakatan dengan para pemilik klub malam Walaupun mereka tidak mendapatkan bayaran dari tour tersebut Namun nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang Hingga penjualan EP pertamanya meningkat secara drastis Bahkan Mereka mulai memiliki basis penggemar yang cukup besar Dan dianggap sebagai band Yang berhasil membesarkan kembali ketenaran hardcore di Amerika Sepanjang tahun tersebut hingga 2012 Mereka menghabiskan banyak waktu Untuk menulis lagu Dan melakukan pertunjukan secara konsisten Mereka Kemudian menerima tawaran untuk tampil di acara pensi Walaupun dengan bayaran yang sangat murah Akan tetapi Mereka tidak peduli dengan hasil yang mereka dapatkan Karena mereka memilih fokus Untuk menyebarkan pengaruhnya melalui lagu-lagunya Pada tahun 2013 Setelah tampil di acara komunitas Mereka ditemui oleh pemilik label independen Yang menawarkan kontrak karena tertarik dengan lagu dan aksi panggungnya Namun pihak label Secara terbuka mengatakan Jika ia tidak bisa membayar mereka dengan jumlah uang yang sangat besar Karena saat itu label tersebut Sedang mengalami krisis dan rancam bangkrut Tapi pihak label Berjanji akan membuatkan turu besar Untuk membantu menaikkan ketenaran mereka Lalu dengan pertimbangan yang telah dibicarakan bersama Brandon akhirnya menerima tawaran tersebut Dan merilis IP keduanya yang berhasil sukses secara komersial Walaupun mereka mendapatkan banyak keuntungan Dari penjualan IP keduanya Namun para personilnya sepakat Untuk menyumbangkan sebagian hasilnya Kepanti Aswan dan para tunawisma Yang berada di wilayah New York Bahkan Tur yang akan mereka selenggarakan Tidak menggunakan tiket Agar semua orang dari berbagai kalangan Bisa menyaksikan pertunjukan mereka Saat diwancara Brandon mengatakan jika aksi sosial yang mereka lakukan Merupakan bentuk syukur atas pencapaian Yang telah ia dapatkan Dan mereka Ingin membuat semua orang yang kurang beruntung Merasakan kebahagiaan Karena aksinya tersebut Mereka menuai banyak pujian Sampai banyak orang menaruh hormat Kepada Brandon dan kawan-kawannya Pada tahun 2015 Mereka merilis 10 album pertamanya Yang dibantu oleh produser yang cukup terkenal Dalam album tersebut Mereka menampilkan musik Dengan ketukan tempo cepat Tempo lambat Sampai ketukan yang mirip dengan aransemen hip-hop Kemudian gaya berpakaian mereka Yang sederhana namun terlihat modis Menjadi tren dan ditiru oleh banyak orang Termasuk para penggemarnya Setelah itu Mereka sering terlibat Di dalam skena beatdown hardcore Yang sedang berkembang Dan disukai oleh remaja di seluruh dunia Karena keberhasilan yang telah mereka dapatkan Banyak kritikus musik menyebut mereka Sebagai salah satu band hardcore punk modern Yang memiliki pengaruh besar Untuk perkembangan musik hardcore di seluruh dunia Meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya Namun beberapa komunitas menyebut mereka Pantas mendapatkan julukan tersebut Karena pengaruhnya benar-benar terasa dan nyata Di sisi lain Mereka melakukan tur ke seluruh daratan Amerika Dan berhasil merangkul banyak pengikut dari berbagai kalangan Namun tur tersebut Menjadi tur terakhir sang gitaris Karena setelah itu Ia mengundurkan diri dari band Dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan Pada tahun 2016 Setelah mencari gitaris yang mampu mengimbangi permainan drummer Daniel Mereka lalu merekrut Pat Yang merupakan mantan personil dari band hardcore New York Bersama gitaris barunya Mereka merilis EP ketiganya Yang berhasil menduduki 10 besar di tangga album Billboard Walaupun saat itu mereka telah menjadi band hardcore yang sangat terkenal Tetapi sikapnya Tidak pernah berubah dan selalu ramah kepada semua orang Selain itu mereka juga tidak melupakan kewajibannya Untuk beramal walaupun tidak didokumentasikan Apalagi diposting melalui media sosialnya Beberapa bulan kemudian Mereka menjalani tur panjangnya Yang telah dijadwalkan Dan semua tiket pertunjukannya terjual habis Hanya dalam beberapa menit Kemudian Mereka bergabung dengan label besar Sebuah label rekaman yang telah membesarkan banyak band di dunia Pada tahun 2018 Setelah mereka menghabiskan waktu hampir 1 tahun Untuk merekam 12 lagu Mereka akhirnya merilis full album keduanya Yang dianggap kurang berhasil Meski begitu Mereka menggelar tur keliling Amerika Untuk mempromosikan album barunya Hingga menjalani tur ke berbagai negara Seperti Korea Selatan Asia Tenggara Dan Inggris Yang membuat mereka semakin terkenal di dunia Tetapi pertengahan 2019 Tur tersebut terpaksa harus dihentikan Akibat pandemi COVID-19 Yang membuat para penggemarnya sangat kecewa Lalu selama masa karantina Di tahun 2020 Mereka bekerjasama dengan DJ Sekaligus produser rekaman Untuk merilis EP album kolaborasi Dimana EP tersebut Berisi lagu-lagu lama Yang direkam ulang dengan aransemen baru Dan jauh lebih berbeda Pada tahun 2021 Mereka mengejutkan banyak orang Selama melis EP album dan film pendek Yang disutradari oleh Brandon sendiri Perubahan arah musik mereka Terdengar dalam EP tersebut Yang membingungkan para penggemarnya Lalu di tengah spekulasi negatif Yang ditunjukkan kepada mereka Mereka akhirnya merilis 10 album ketiganya Yang menuai banyak pujian dari media Hingga kritikus musik dunia Bahkan Salah satu majalah musik terkenal Menjadikan album tersebut Sebagai album terbaik di tahun 2021 Menurut beberapa sumber Album ketiga mereka Berhasil meraci konsep segar Dengan gitar yang elegan di setiap lagunya Mereka Seakan mencoba mematakan sebuah paradigma Bahwa band hardcore harus terlihat beringas dan garang Selain itu Di album tersebut Terdengar seperti musik hardcore modern Namun tetap hardcore punk Yang menjadi landasan utamanya Di sisi lain Brandon mengumumkan di akun media sosialnya Jika mereka akan ikut dalam tur besar bersama Green Day Dan merilis lagu cover Milik salah satu legend hardcore New York Bernama Bad Brains Tetapi pada tahun 2022 Setelah melakukan tur Amerika Utara Bersama band asal Kanada Brady mengundurkan diri dari band Karena alasan kesehatan dan masalah yang tidak bisa dijelaskan Mereka Lalu merekrut seorang gitaris baru Dan mengumumkan jika bandnya Akan melakukan tur dunia sebagai band pembuka untuk Blink Karena hal itu Mereka masuk ke dalam nominasi penghargaan Sebagai band pendatang baru terbaik Lagu rock terbaik Dan penampilan hardcore terbaik Di sisi lain Transstyle telah diakui oleh dunia Sebagai band hardcore punk modern terbaik Yang memiliki pengaruh besar di Amerika Mereka juga Berhasil mendobrak kancah musik dunia Dengan lagu-lagunya yang sangat agresif Sikap dermawan dan ramah kepada semua orang Menjadikan nilai tambahan Yang membuat mereka semakin dicintai oleh para penggemarnya Walaupun awalnya mereka diremehkan Oleh para promotor Namun mereka akhirnya berhasil membuktikan Jika karyakaranya bisa diterima oleh banyak orang Dari berbagai galangan Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Musik adalah instrumen Yang bisa membangkitkan semangat kebersamaan By Cukang Cuangki Oke CSS ku Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini Gak selesai Saya beserta jajaran berada malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Babay babay Ampuran Beledal CSS ku Tunaan Tunaan selamat menikmati selamat menikmati